Salam sejahtera kita berdoa. Tolonglah ya Bapak. Amin. Saya membaca dalam Haggai fasal 2 pada ayatnya yang keempat B. Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada? Artinya, saudara-saudara kalau kita melihat sesuatu peristiwa menggembirakan, membahagiakan, atau sedih karena kesusahan, apa yang muncul dalam diri kita? Itu pertanyaan dalam pembacaan kita bersama ketika Haggai Zerubabel melihat kenyataan porak-porandanya baik Allah dan kehidupan umat. Apa yang harus mereka lakukan? Di dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan, teguhkanlah hatimu. Dengan hati yang teguh, hati yang kuat, orang bisa memandang sesuatu secara objektif. Dan di dalam pembacaan kita atau cerita tentang Haggai ini, bagaimana dengan hati yang teguh, kuat, kemudian mereka bisa membangun baik Allah. Saudara-saudara, demikian juga ketika kita memandang masalah-masalah persoalan-persoalan dalam kehidupan kita, ataupun sebaliknya sukacita, kegembiraan. Mari kita memandang dengan hati yang teguh, sehingga dengan jernih kita bisa melihat persoalan-persoalan itu dan mencarikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan memberkati kita berdoa, biarlah kami boleh dengan jernih melihat setiap persoalan, karena itu teguhkanlah hati kami, ya Bapak. Dalam nama Kristus. Amin. Tuhan memberkati.